Naturalisasi disetujui DPR tanda tangga di lima berkas sekaligus. Fakta klub baru Raffal Strike melesat sembilan peringkat di depan mata. ST diambang bawa timnas cetak rekor baru. Push like di bawah, laju simak informasi selekapnya sebagai berikut. Naturalisasi disetujui DPR tanda tangga di lima berkas sekaligus. Apa yang dipertontonkan timnas Indonesia merepotkan negara unggulan seperti Arab Saudi dan Australia di dua pertandingan pembuka BAPA ketiga kualifikasi Piala Dunia 2020 berhasil membungkam sebuah keraguan. Kini, pasukan Sintayok telah menempati urutan keempat kelas men sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2020 atau berada di zona aman untuk lolos ke babak berikutnya. Kehebatan timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini pun disadari oleh publik Vietnam termasuk sejumlah pegama sepak bola negara tetangga itu. Dalam hal ini, Doan Min Suong juga mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini jauh lebih kuat ketimbang Vietnam ataupun Thailand dalam sekala ASEAN. Namun sepertinya rival-rival timnas Indonesia pun akan semakin ketar-ketir dengan kekuatan timnas Indonesia. Bagaimana tidak diberitakan terkini, sebanyak lima berkas telah ditanda tangani oleh DPR pada hari Selasa 17 September. Hal itu diketahui dari unggahan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian, di mana dalam foto itu dirinya sedang menandatangani lima berkas bersama Ben Poradito Ariotejo. Netizen pun berspekulasi, berhubung ada lima berkas yang ditanda tangani, maka akan ada lima pemain diaspora baru. Sesuai catwa, memang ada dua pemain yang berkas naturalisasinya akan dirapatkan di DPR RI hari ini, yakni Eliano Reinders dari PSZOLE dan Misilgers dari LC20. Pukul 13.00 WIB, Komisi 3 DPR RI yang lebih dulu membahas berkas naturalisasi keduanya. Kemudian pada pukul 15.00 WIB, giliran Komisi 10 DPR RI. Namun jika benar ada lima pemain yang diproses, lalu siapa tiga nama yang lain? Disinyalir tiga nama lain adalah Bauros Zilstra dari LC Volendam U21. Dion Marks dari N.E. Zindich Megan U21. Dan tim Gapens dari LC Eamon. Telah wawancara dengan futbol premier, Bauros Zilstra sendiri mengatakan, berkas naturalisasinya telah diberikan kepada PSSI. Sementara itu Dion Marks dan tim Gapens sudah lebih dulu memperkuat tim Nas Indonesia U20 di ajang Tolon Cup 2024. Tentu bisa dibayangkan perkembangan kekuatan tim Nas Indonesia jika seteret pemain itu benar-benar bisa bergabung dalam waktu dekat ini. Satu yang pasti, tim Nas Indonesia membutuhkan kehadiran pemain-pemain berkualitas. Hal ini dibutuhkan demi memperbesar peluang squad Aswan Sintayong lolos Piala Dunia 2026. Fakta Klub Baru Raffle Strike Pertama, Punya Pengusaha Indonesia Yang pertama, Usut Punya Usut Perusahaan asal Indonesia Bakri Group diketahui masih memegang saham di tim Brisbane Roar ini. Bakri memegang 100% saham kepemilikan Brisbane Roar ini. Bakri Group sendiri pertama kali mengakuisisi Brisbane Roar pada 2011 silam. Kala itu, Bakri Group menggelontorkan dana mencapai 8 juta dolar Australia untuk membeli 70% saham klub ini. Kemudian, Bakri Group membeli 30% saham klub yang tersisa dari Federasi Sepak Bola Australia atau FFA pada 2012 silam. Kedua, Ex-Team STY Brisbane Roar merupakan klub terakhir STY saat menjalani karirnya sebagai pemain. Pada tahun 2005, STY gabung tim ini, namun hanya mencatat satu penampilan saja. Dari Brisbane Roar inilah, pria asal Korea Selatan itu memulai karir kepelatihannya sebagai asisten juru taktik tim saat itu, Miron Bleibur. Tentu tampaknya, Rafael Shrek sendiri sudah mencari tahu tentang Brisbane Roar kepada STY saat memperkuat timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu. Ketiga, Tiga Pemain Asia Di squad Brisbane Roar, saat ini ada tiga pemain asal negara Asia. Selain Rafael Shrek, turut ada nama back Sri Lanka, Jake Hinger, dan juga kelandang Lebanon, Walid Saur. Namun, hampir 70% sampai dengan 80% pemain Brisbane Roar merupakan pemain Australia. Namun demikian, status man-kapten justru dipegang oleh pemain Inggris yakni Tom Alder. Tom sendiri mencatat sejarah sebagai pemain non-Australia pertama yang menjadi kapten tim Brisbane Roar ini. Lebih dari itu, kepindahan strike ke Australia tentu akan membuatnya lebih dekat dengan Indonesia. Itu akan sangat menguntungkan saat diputuskan adanya titik kumpul atau pemusatan latihan di Indonesia. Untuk itu menarik menantikan kipah strike bersama dengan klub barunya. Melesat sembilan peringkat di depan mata STY diambang bawa tim Nas cetak rekor baru. Dua asel manis di dua laga awal, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia telah mengerek posisi tim Nas Indonesia di ranking FIFA. Berdasarkan perhitungan real-time yang dikeluarkan oleh laman footballranking.com, squad merah putih menempati peringkat 129 dunia yakni dengan 1.124,18 angka. Setelah sebelumnya di peringkat 133. Itu artinya tim Aswan STY naik 4 posisi dengan tambahan 15,45 poin. Melian semakin matangnya tim Nas Indonesia ditambah lagi dengan masuknya setiap pemain keturunan berkualitas. Ranking FIFA squad Garuda pun dijamin akan terus meningkat. Di Oktober 2024, tim Nas Indonesia akan menantang Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Jina di 15 Oktober 2024, tepatnya di match D ketiga dan keempat grup C. Apalagi peluang tim Nas Indonesia menang atas Bahrain dan Jina juga sangat besar. Selain itu, kualitas Bahrain dan Jina juga tidak seistimewa Arab Saudi serta Australia. Tim Nas Indonesia pun juga semakin tangguh seiring kehadiran Miss Hilgers dan Eliano Reinders, yang mana dijadwalkan akan tersedia pada awal Oktober ini. Jika menang atas Bahrain dan Jina, tim Nas Indonesia tak hanya membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026, tapi juga akan mendongkrak ranking FIFA-nya. Karena mengutip dari laman footballranking.com, tim Nas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan 32,43 poin di ranking FIFA, jika menang atas Bahrain dan juga Jina. Tambahan poin itu membuat koleksi angka skuad Garuda pun menjadi 1.156,61 poin. Kondisi ini membuat tim merah putih berpotensi naik 9 posisi dari peringkat 129 ke 120 dunia. Dengan demikian, tim Nas Indonesia pun secara tidak langsung juga akan semakin dekat dengan target untuk tembus 100 besar dunia. Seperti apa yang diutarakan oleh ketum PSSI saat perpanjangan kontrak STY? Sekarang harapannya seluruh pemain adalah Sintayong dalam kondisi bugarnya. Dengan demikian, tim Nas merah putih dapat menatap laga kontra Bahrain dan juga Jina dengan kepercayaan diri yang tinggi. Menarik untuk menanti, aksi lanjutan tim Nas Indonesia dibawah ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jika hal baik itu benar terwujud, maka Garuda akan benar-benar menciptakan sejarah di dunia sepak bola. Terima kasih telah menonton!